Sebuah kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Melihat sebuah tragedi kecelakaan langsung di depan mata, sudah pasti membuat kita tercengang. Terlebih, jika kita berada dekat di posisi kecelakaan dan nyaris saja menjadi korban. Selain tak sengaja merekam momen menegangkan ini, ada juga bukti dari beberapa kamera pengawas CCTV yang merekam insiden tak terduga ini. Apa saja kecelakaan yang menggemparkan itu? Inilah 7 kecelakaan gempar terekam kamera versi on the spot. Awal Februari lalu, pesawat Trans-Asia yang hendak menuju pulau Kinmen di Tenggara Tiongkok jatuh ke Sengwe Kelung, Taipei hanya selang beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Songsan, Taipei, Taiwan. Ketika jatuh pada Rabu pagi 4 Februari waktu setempat, pesawat tipe Trubotrop ATR 72600 ini membawa total 58 penumpang dan awak. 15 orang berhasil selamat dari kecelakaan nasi itu, termasuk satu pramugari yang bertugas. Sedang 42 lainnya tewas dan satu orang dikabarkan masih belum ditemukan. Momen menegangkan ini berhasil terekam oleh kamera di dashboard truk yang melintasi jalan. Sebelum jatuh, pesawat baling jenis ATR 72 itu terlihat menukik tajam dan menghantam sebuah taksi di atas jembatan layang lalu mendarat di sungai. Sang supir taksi mengalami cedera parah di bagian kepala dan dirawat di rumah sakit Taipei. Belum diketahui pasti penyebab jatuhnya pesawat, penyelidikan masih terus dilakukan otoritas setempat. Sementara itu, CAA, Otoritas Penerbangan Sipil Taiwan, juga melakukan evaluasi kompetensi terhadap 71 pilot maskapai Trans Asia Airways yang biasa mengoperasikan pesawat tipe ATR. Peristiwa naas ini menjadi insiden fatal kedua bagi Trans Asia. Juli lalu, maskapai itu juga mengalami kecelakaan dan menewaskan 48 orang. Juni 2014 lalu, beredar sebuah video dramatis dari kecelakaan pesawat milik Makani Kai Air dalam penerbangan rute Molokai ke Honolulu, Hawaii. Adelai Ferdinand Puentes, perekam momen menegangkan yang dialaminya bersama 8 penumpang lainnya lewat kamera GoPro yang sempat ia hidupkan dan dikenakan di kepalanya. Dalam video ini terlihat detik-detik saat pesawat hendak mendarat darurat di perairan laut di Kalau Papa, Molokai, Hawaii. Dalam sekejap, pesawat jenis Cessna Grand Caravan itu menghantam permukaan laut dan air mulai masuk ke dalam kabin. Semua penumpang lantas keluar dari pesawat. Mereka berjalan ke pintu dan berjalan keluar dengan tenang. Saat berada di air, mereka berpegangan pada sayap dan puing-puing dari pesawat itu. Mereka terpecah dalam dua kelompok, menunggu setidaknya selama satu jam sampai pertolongan pertama datang. Para penumpang diselamatkan oleh pasukan penjaga pantai. Sayangnya salah seorang penumpang, yaitu Loretta Fudi, Direktur Kesehatan Hawaii, tewas dalam kecelakaan naas itu. Pihak berwenang mengatakan kemungkinan penyebab kecelakaan ini adalah karena kerusakan mesin. Dan pilotnya, berat di air, tetapi masih sangat dikontrol, mengatakan mereka untuk tinggalkan dari pesawat. Skydiving merupakan salah satu olahraga ekstrim dengan melompat di atas ketinggian dari sebuah pesawat dengan menggunakan parasut. Sensasi terjun bebas dan dirasakan bagi para skydiver merupakan momen penting dalam melakukan olahraga ekstrim ini. Namun saat itu, belum saja memulai aksi skydiving, sembilan skydivers dari dua pesawat harus terjun dari pesawat untuk melamatkan diri dari kecelakaan pesawat. Peristiwa menegangkan itu terekam kamera video yang terpasang pada helm beberapa penerjun. Kesembilan penerjun dan dua pilot dari dua pesawat ini berhasil selamat, karena dengan cepat melompat keluar, hanya beberapa detik setelah terjadinya kecelakaan udara di atas Wisconsin. Kedua sayap pesawat saling bertabrakan dan memaksa pilot harus meninggalkan pesawat dengan menggunakan parasut yang ada di pesawat. Semua penumpang dan pilot selamat, namun ada pilot yang mengalami cedera dan menderita luka bakar ketika keluar dari pesawat dan telah terbakar di udara. Pesawat kargo dengan penerbangan bernomor NCR 102 berencana berangkat dari Bagram menuju Dubai, gagal melakukan take off dan mengalami kecelakaan. Detik-detik jatuhnya pesawat National Airlines B747-400 di Bagram Airbase, Afghanistan, terekam oleh kamera dari sebuah mobil yang sedang melewati area bandara. Dalam video ini terlihat pesawat Boeing 747 yang membawa tujuh awak pesawat, seakan pesawat kehilangan daya angkatnya, tak berapa lama setelah melakukan lepas landas, hingga akhirnya jatuh menghantam ke tanah. Ketujuh awak di dalamnya dinyatakan meninggal. Kecelakaan maut pada 30 November 2013 silam yang merenggut nyawa aktor film mega populer The Fast and Various, Paul Walker, masih menyisakan duka bagi semua yang ditinggalkan, termasuk para penggemarnya. Paul dan rekannya Roger Rodas tewas saat mobil sport yang mereka kendarai meledak setelah menghantam tiang lampu dan juga pohon. Detik-detik kecelakaan maut itu terekam sebuah kamera pengawas yang terletak di lantai teratas salah satu gedung di dekat lokasi kejadian. Kemungkinan keduanya langsung tak sadarkan diri sehingga tidak mampu untuk keluar dari mobil. Tak lama kemudian, kobaran api membalut mobil maut ini, disusul ledakan dasyat yang menghanguskan mobil berikut kedua penumpangnya. Kecelakaan maut juga terjadi pada salah satu personil TLC Lisa Lopez pada 25 April 2002 silam. Saat itu ia mengemudikan mobil bersama sembilan penumpang di wilayah Honduras. Namun penyanyi yang dijuluki Left Eye ini mendadak hilang kendali dan keluar dari jalur. Ia terlempar dari dalam mobil dan meninggal seketika akibat luka parah di kepalanya. Detik-detik kecelakaan maut itu terekam dalam kamera dan tersebar di dunia maya. Siapa sangka ketika ingin memotret dan mengamati pesawat terbang justru merekam sebuah kecelakaan pesawat yang mengenaskan? Inilah yang dialami Freight Haze, seorang plane sporter atau orang yang gemar memotret dan mengamati pesawat terbang. Dalam video rekaman, Haze menangkap sebab insiden di mana pesawat Asiana Airlines jenis Boeing 777 hendak mendarat di bandara San Francisco. Video ini memperlihatkan secara jelas bagaimana badan pesawat milik maskapai asal Korea Selatan tersebut menghantam landasan. Kemudian bagian hidung pesawat terangkat kembali ke udara sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah dengan suara dentuman keras dan diwarnai asap pekat. Kecelakaan ini diduga akibat kurangnya kecepatan pesawat saat mendarat sehingga ekor pesawat menyentuh landasan. Peristiwa naas ini menewaskan dua orang sementara 182 penumpang lainnya luka-luka. September 2014 lalu terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di pintu gerbang Madura di tol Suramadu. Kecelakaan maut ini terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman terlihat empat kendaraan sedang mengantre untuk membayar tol, namun tiba-tiba saja kendaraan keempat yaitu truk mengalami remblong dan menghantam tiga mobil di depannya secara beruntun. Satu orang tewas dalam kecelakaan naas itu, yakni pengemudi mobil yang ditabrak oleh truk angkut batu itu. Akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di jembatan Suramadu sisi Surabaya macet hingga 3 km lebih. Kemacetan juga terjadi pada sisi Madura, yakni di bangkalan yang hendak menuju Surabaya, akibat menumpuknya pengendara kendaraan bermotor yang berhenti untuk menyaksikan kecelakaan itu. Pemirsa tulah tujuh kecelakaan gempar terekam kamera versi on the spot. Terima kasih telah menonton!